pencemaran lingkungan dari aktivitas produksi peleburan besi membuat ratusan warga Desa Kadu Jaya kecamatan Curug Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang pabrik milik PT Multi Sarana Sakti yang telah beroperasi selama tujuh tahun di dekat pemukiman warga asap dari sisa pembakaran mesin peleburan besi menimbulkan polusi udara dan dirasakan langsung oleh warga selain itu daerah resapan air warga berupa rawa disinyalir menjadi tempat pembuangan limbah cair pabrik akibatnya kondisi air tanah menjadi kotor dengan endapan berwarna kuning lebih parahnya manajemen pabrik justru mengembangkan area pabrik mendekati pemukiman warga dan hanya berjarak satu meter aktivitas produksi berlangsung selama 24 jam dan saat malam hari aktivitas meningkat di mana asap sisa pembakaran kerap menutupi jalan pemukiman warga warga bersama pihak Desa Kadu Jaya telah berulang kali mengajukan keberatan kepada perusahaan namun tidak pernah digubris sehingga warga mendesak pemerintah Kabupaten Tangerang turun tangan dalam melindungi warga besok kita semua kita mempunyai generasi yang selama ini anak-anak asap itu sebenarnya kalau dari kita itu nggak macam-macam dari kolam itu udah beresin aja sesuai dengan aturan yang ada itu aja jadi dampak paling parah itu yang kita dapatkan di warga itu jadi polusi asap itu yang pertama karena partikel-partikel besi sudah jelas sekali terlihat kalau pas pagi hari itu ada polusi air dari air kita karena mungkin kita dikasihkan mereka itu pembuangan saluran airnya itu ke rawa yang dekat kita dan kita telah cek kalau setelah habis hujan itu air kuning setelah air surut itu kuning-kuning itu nepel semua dirumput-rumput atau pendiponnya itu 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 yang kita ketiga kita seluruhkan pembangunan pabrik yang baru yang sangat berdekatan dengan kemungkinan warga kurang lebih jarak itu cuma paling satu meter operasinya jadi dia 24 jam kalau pas malam itu perasaan sekali asap bau asapnya itu asap itu sampai nutup di perumahan sampai jalan itu nggak kelihatan karena mungkin dia asap nggak bisa naik jadi jadi itu aja kami sudah beri tingkat baik dari 2017 kita udah sampaikan melalui aparat desa aparat desa sudah menyampaikan kepada perusahaan 2019 9 Oktober juga sama kita sampaikan tapi justru perusahaan membangun perluasan pabrik baru yang menimbulkan permasalahan baru yaitu kebisingan oleh karena itu terpaksa kami lakukan ini dan kami pun sudah mengajukan pengaduan kepada instansi terkait dalam ini Dinas lingkungan hidup oleh karenanya mohon keseriusan dari pemerintah bagaimana hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bisa didapatkan di negara kita apalagi ini momentumnya adalah kemerdekaan bulan kemerdekaan Republik Indonesia sementara manajemen PT Multi Sarana Sakti enggan memberikan keterangan terkait tuntutan dari warga akibat aksi ini arus kendaraan di jalan PLP curug dari arah bitung menuju curug maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga diberlakukannya sistem buka-tutup terima kasih telah menonton!